Banyak negara Islam saat ini dalam gejolak dan saudara-saudara kita saat kita dalam penderitaan Yang dibalik itu semua disana adalah ulah kaum kufa Apakah berarti itu adalah bukti dari hadith Rasulullah SAW Yang mengatakan bahwa Islam itu banyak tapi bagaikan hidangan di meja yang diperebutkan oleh kaum Yahudi Nasrani yang sedang lapak Ya memang Rasulullah SAW telah menginformasikan itu kepada kita Bahwa umat Islam jumlahnya akan banyak Berapa jumlah kita di Indonesia? 200 juta lebih Dan sistem pemerintahan di negeri kita itu Menganut suara terbanyak itu seharusnya mewarnai Itu bukan, ini bukan sistem Islam Demokrasi yang ada di negeri kita Tapi bayangkan yang 200 juta mewarnai negeri kita enggak? Tidak jamah Bahkan Antum kalau datang Anak sampai sekarang kadang-kadang bingung Masuk ke airport anak karena sering ke airport Airport Surabaya itu Setiap masuk mesti melihat kiri kanan patung Patungnya ini patung Buddha sama Hindu Patung Puto Iju Patung tahu Ada cakil Ada yang patung jenai Genesa Banyak patung Anak ngomong kok bisa nih ada di sini Kita 200 juta muslim Apakah patung-patung itu pernah ikut Andil memerdekakan negeri kita? Enggak pernah Tapi kenapa harus ada di situ? Itu anak katakan Ternyata kita tidak mewarnai jamah Kita seperti buih Yang diombang-ambingkan oleh ombang Enggak tahu mau kemana Apa penyebabnya? Tadi fondasinya enggak ada Kalau dikatakan itu Iya betul Musul Islam enggak takut Jumlah mereka lebih sedikit Tapi mereka enggak takut Umat Islam yang jumlahnya banyak Pada ketakutan Dan rusak Mereka saling cakar-mencakar di antara mereka Untuk kalau lihat kasus Jakarta Yang ribut ini Umat Islam sama orang kafir Apa umat Islam sama umat Islam? Antara umat Islam Sama-sama muslimin Sama-sama muslim Sampai kayak gitu Berarti kan memang tadi Seperti buih di lautan Terus gimana caranya? Jangan bangga dengan jumlah Jangan Karena sepanjang sejarah Ketika umat Islam melawan orang-orang kafir Jumlah mereka senantiasa lebih sedikit Dan Allah berikan kemenangan kepada mereka Dan kalau umat Islam bangga dengan jumlahnya Ketika perang Hunen Allah berikan kekalahan kepada mereka Supaya sadar umat Islam Kalau kemenangan itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau mau cari kemenangan Minta semua Jangan bangga dengan jumlah Jangan bangga dengan usaha Usaha silahkan Tapi ingat Semuanya itu milik Allah Kedepan, kebelakang Yang sesudahnya selanjutnya itu milik Allah Dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala